Intro Saudara peninggir, mari kita melatih pemakaian ungkapan tari dalam pertanyaan. Saudara sudah mengetahui bagaimana kita membuat beberapa pertanyaan, yaitu dengan mengubah susunan katanya. Berikut ini akan kami berikan beberapa kalimat berita disusul dengan pertanyaan. Helen juga hadir di sini bersama Chris, dan mereka sedang berbicara tentang Iwan. Coba dengarkan. Sekarang, coba saudara ulangi pertanyaan-pertanyaan berikut dan tirukan juga lagunya. Perhatikan kata Nah, inilah pertanyaan pertama. Jangan lupa mengulangi pertanyaan yang betul sesudah saudara mendengarnya. Suara Helen naik menjelang akhir pertanyaannya, bukan? Coba dengarkan lagi. Sekarang, coba ucapkan beberapa pertanyaan lain sesudah Helen. Has he got a brother? Has he got a radio? Has he got a television set? Has he got a record player? Has he got a telephone? Dalam semua pertanyaan itu, Helen sedang bertanya tentang Iwan. Dia tidak bertanya langsung kepada Iwan. Andai kata dia bertanya secara langsung kepada Iwan, pertanyaannya akan berbunyi sebagai berikut. Have you got a sister, Iwan? Coba dengarkan lagi. Have you got a sister, Iwan? Coba ucapkan sesudah Helen, dan tirukan juga lagunya. Have you got a sister, Iwan? Sekarang, coba ulangi beberapa contoh lagi. Kali ini, Chris akan mengucapkan pertanyaannya. Have you got a brother? Have you got a sister? Have you got a married sister? Have you got a wife? Saudara pendengar, bagaimana dengan jawaban atas pertanyaan seperti tadi? Jawabannya dapat mengiakan atau menyangkal yang mungkin panjang atau pendek. Sekarang, coba dengarkan percakapan singkat antara Chris dan Iwan. Have you got a radio, Iwan? Yes, I have. It's new. What about you, Chris? Have you got a radio? No, I haven't. I've got a record player, but I haven't got a radio. Saudara pendengar, pertama-tama kita akan mendengar jawaban yang singkat. Have you got a brother? Yes, I have. Have you got a sister? Yes, I have. Have you got a desk? Yes, I have. Have you got a radio? Yes, I have. Dalam semua jawaban singkat tadi, kata got tidak dipakai. Kata ini juga dihilangkan dalam jawaban singkat yang menyangkal. Coba dengarkan pertanyaan Iwan kepada Chris. Have you got a radio, Chris? No, I haven't. Dalam jawabannya, Chris memakai kata not. I have not. Dan dalam percakapan sehari-hari, kata itu diucapkan haven't. No, I haven't. Coba ucapkan sesudah Chris, dan ulangilah jawaban yang betul. No, I haven't. No, I haven't. Saudara pendengar, mari kita lanjutkan latihan kita. Dengarkan pertanyaan Iwan, dan jawablah dengan tidak, dan secara singkat. Jangan lupa mengulangi jawaban yang betul sesudah saudara mendengarnya. Have you got a radio, Chris? No, I haven't. Have you got a car? No, I haven't. Have you got a brother? No, I haven't. Have you got a television set? No, I haven't. Saudara pendengar, Iwan suka musik. Dan nanti saudara akan mendengar bahwa suaranya juga merdu. Dia ingin mendengarkan musik dari Indonesia. Tetapi di Australia, dia tidak mempunyai piringan hitam lagu-lagu Indonesia. Coba dengarkan sekarang. Dia akan bertanya tentang suatu barang, yaitu gramophone. Dan kemudian tentang lebih dari satu barang, yaitu piringan hitam. Have you got a record player, Chris? Yes, I have. Have you got any Indonesian records? Um, no, I haven't. Untuk satu gramophone, kita pakai kata a. Tetapi untuk lebih dari satu piringan hitam, kita pakai kata yang khusus, yaitu... Any. Any. Coba ucapkan sesudah, Chris. Any. Any. Any records. Kata itu pendek, tetapi sangat berguna. Artinya, sama dengan kata some, yaitu menunjukkan lebih dari satu barang. Misalnya, I've got some records. Tetapi, kita pakai kata any, dan bukan kata some, dalam pertanyaan. Misalnya, Have you got any records? Have you got any records? Coba dengarkan beberapa contoh lagi dari Chris. Have you got any brothers? Have you got any sisters? Have you got any magazines? Marines? Saudara pendengar, dalam contoh-contoh tadi, kita berbicara tentang lebih dari satu barang, bukan? Coba dengarkan lagi apa yang dikatakan Iwan dan Chris. Dan ulangilah. Have you got any records? Have you got any Indonesian records? Have you got any sisters? Have you got any brothers? Have you got any magazines? Sekarang, mari kita berlatih bertanya tentang satu orang lain. Coba dengarkan. What about Helen? Has she got any Indonesian records? Dengarkan lagi pertanyaan Chris, dan ulangilah. Has she got any Indonesian records? Seperti sudah kami terangkan, kita mengubah kata Have. Have you got any sisters? Dan kita mengatakan Has. Has. Has Iwan got any sisters? Has he got any sisters? Nah, Iwan masih sedang mencari piringan hitam lagu-lagu Indonesia. Jadi, bagaimana saudara bertanya kepada teman-teman kita, Apakah mereka mempunyai piringan hitam? Coba ikuti contoh ini dulu. What about Chris? Dan saudara hendaknya bertanya, Has he got any Indonesian records? Sekarang, coba saudara yang bertanya. Bagus. Sekarang, tanyakanlah kepada teman-teman yang lain. Jangan lupa mengulangi pertanyaan yang betul, Sesudah Helen dan Iwan. Siap? What about Chris? Has he got any Indonesian records? What about Jane? Has she got any Indonesian records? What about Mr. Smart? Has he got any Indonesian records? Baiklah, saudara-saudara. Sekarang, bagaimana jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi? Kali ini, kita pakai kata, Any. Kita berbicara tentang lebih dari satu barang. Tetapi, dalam jawaban menyangkal. Coba dengarkan. Has Chris got any Indonesian records? No, he hasn't got any Indonesian records. He's got some records. And he's got a record player. But, he hasn't got any Indonesian records. Kita pakai kata, Any. Dan bukan kata, Some. Karena kalimat itu bersifat menyangkal. Jadi, kata itu kita pakai, Baik dalam pertanyaan, Maupun dalam kalimat yang menyangkal. Coba dengarkan beberapa contoh lagi. Dalam contoh-contoh yang berikut, Iwan sedang mencari piringan hitam lagu-lagu Indonesia. What about Mr. and Mrs. Smart? That's right. You haven't got any Indonesian records, And I haven't got any Indonesian records. We haven't got any Indonesian records, Iwan. Well, let's buy some. Have you got any big record shops in Sydney? Of course, I know. There are some record shops in Pitt Street. Have they got any Indonesian records? Well, I don't know. Let's go and see. I don't know.